Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas Cara pengurangan persen dengan pecahan biasa Kita akan menggunakan 3 buah cara Dan ketiga cara ini semuanya harus adik-adik pahami Untuk bagian yang pertama ini Khusus untuk persen dikurang pecahan biasa Nanti akan ada bagian yang kedua Yaitu persen dikurang pecahan campuran Oke, kita langsung masuk ke contoh soal Misalkan 85% Dikurang 3 per 4 Sama dengan Kita akan menggunakan cara yang pertama Cara yang pertama yaitu Mengubah semuanya Menjadi pecahan biasa 85% Dibubah menjadi pecahan biasa Jadinya 85 per 100 Dikurang Ini 3 per 4 Sudah bentuk pecahan biasa Tetap 3 per 4 Sama dengan Nah, yang 85 per 100 ini Bisa kita sederhanakan Sama-sama dibagi 5 85 dibagi 5 Kita peroleh 17 ya 17 Kemudian 100 bagi 5 Kita peroleh 20 Jadinya 17 Per 20 Dikurang 3 per 4 Sama dengan Nah, kita lanjutkan Kita cari KPK 20 Dan 4 Untuk menyamakan penyebut KPK 20 dan 4 Kita peroleh 20 ya Nah, bagi yang belum bisa Cara mencari KPK Boleh dilihat videonya Melalui link yang kami taruh Di deskripsi Ada cara yang sangat mudah Untuk mencari KPK Tonton saja videonya Oke, kita lanjutkan Ini 20 Bagi 20 Kita peroleh 1 1 kali 17 17 Kemudian 20 Dibagi 4 Kita peroleh 5 5 kali 3 15 Sama dengan Nah, ini penyebutnya sudah sama Maka, pembilang yang di atas Bisa langsung kita kurangkan 17 Dikurang 15 Kita peroleh 2 2 per 20 Ini bisa sama-sama dibagi 2 ya Ini bagi 2 1 Bagi 2 10 Jadi, kita peroleh hasil 1 per 10 Gampang ya? Ini sangat gampang Oke, ini cara pertama Yaitu dengan merubah semuanya Kedalam bentuk pecahan biasa Sekarang kita coba cara kedua Dengan soal yang sama 85% Kita kurang 3 per 4 Sama dengan Nah, untuk cara kedua Semuanya kita ubah Menjadi Bilangan desimal Nah, 85% Ini kan sama dengan 85 Per 100 Dikurang 3 per 4 Nah, sekarang kita bagi 85 per 100 Ini sama saja dengan 0,85 Dikurang Nah, 3 per 4 Kita ubah jadi bilangan desimal 3 kita bagi dengan 4 Boleh gunakan pembagian Prografit Atau ada cara Mengubah yang lainnya Silahkan lihat link videonya Kami taruh di deskripsi Ada 2 cara Merubah Pecahan Ke dalam bentuk desimal Ini kita gunakan pembagian Prografit ya 3 kita bagi dengan 4 Sama dengan 3 bagi 4 0 Kita tambah ke 0 disini Kita bikin koma 30 bagi 4 Kita peroleh 7 7 kali 4 28 Kemudian kita kurangkan 30 kurang 28 Kita peroleh 2 Tambah 0 20 bagi 4 5 5 kali 4 20 Kita kurangkan Habis Jadi kita peroleh hasil 0,75 0,75 Sama dengan Nah, sekarang kita kurangkan Kurangkan Bersusun ke bawah ya 0,85 Dikurang 0,75 Kita kurangkan 5 kurang 5 Habis Atau 0 8 kurang 7 1 0 kurang 0 0 Koma disini Berarti 0,10 Atau 0,1 0,1 Lanjut ke cara Nombor 3 Cara Nombor 3 Yaitu dengan Merubah semuanya Ke dalam bentuk Persen Nah Oke, sekarang kita Rubah Ke bentuk persen Ini 85% Dikurang 3 per 4 85% Tetap 85% Dikurang Nah, 3 per 4 Cara merubahnya Ke dalam persen Caranya gini 3 Per 4 Sama dengan 100 Kita bagi dengan penyebutnya 100 bagi 4 Kita peroleh 25 Berarti 4 ini Kita kalikan dengan 25 Kalau di bawah Dikali 25 Di atas juga Dikali 25 Kita kalikan 25 Di atas ini Jadinya Ini 85% Dikurang 3 kali 25 Kita peroleh 75 4 kali 25 Kita peroleh 100 Sama dengan Nah 75 Apa 100 Kalau sudah Pas 100 Berarti dia sudah Dalam bentuk persen Jadinya ini 75% Berarti 85% Dikurang 75% Sama dengan 10% Nah, perhatikan Ini 1 Per 10 Ini 0,1 Ini persen Ini bentuknya saja Yang berbeda Tapi nilainya Sama Oke Oke, demikian Jika masih ada yang ragu Boleh cantumkan Pertanyaan di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!